Pemerintah dan DPR mempangkati postur sementara RAPBN 2017. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sadrina Evanalia. Sadrina, silakan dengar informasinya. Terima kasih Eliza. Presiden Jokowi Dodo mendapatkan Global Islamic Leadership Award 2016. Dalam selutannya, Jokowi mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia berpotensi besar dalam perkembangan keuangan syariah. Jokowi menambahkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam industri keuangan syariah terlihat dari peringkat Islamic Financial Country Index, Indonesia yang berada di peringkat ke-6 dari 48 negara yang disurvey. Sehingga Indonesia tidak diragukan lagi potensinya dalam industri keuangan syariah. Dan untuk mendukung potensi yang ada, pemerintah juga memiliki regulasi yang mengatur industri keuangan syariah seperti beberapa undang-undang keuangan syariah, diantaranya undang-undang sukuk, asuransi syariah, serta pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Acara Global Islamic Finance Award atau GIFA merupakan penghargaan bagi para pelaku industri jasa keuangan yang berkontribusi dan sukses dalam mengembangkan keuangan syariah sekala global. Ini adalah sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mencobong keuangan syariah yang diberkembang di Indonesia. Sekarang ini baru 5 persen dari potensi yang ada, sehingga ada peluang, ada opportunity 95 persen yang masih bisa kita manfaatkan. Jadi sebab itu, inilah yang akan terus saya doang, akan terus saya doang. Karena kita sudah mempunyai undang-undang perbankan syariah. Sudah ada. Kita juga sudah mempunyai undang-undang asuransi syariah. Dan yang baru saja saya tanda tangan, kita juga sudah mempunyai KNKS.